Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel kuban kreatif bagaimana hari ini kabarnya semoga semuanya baik-baik saja dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya dimudahkan urusannya dan selalu ikuti protokol yang sudah ditentukan jaga jarak, pakai masker nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab kepala bayi peyang dan cara mengatasinya sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa klik subscribe dulu dan jangan lupa klik lonceng di sebelahnya agar tidak tertinggal video-video berikutnya kepala bayi peyang bisa terjadi saat lahir bisa juga setelahnya dengan penyebab yang sangat beragam meski tidak mempengaruhi perkembangan otaknya kepala bayi peyang dapat menyebabkan bentuk wajah menjadi tidak sismetris nah, begini apa faktor yang menyebabkan kepala bayi peyang itu seperti ini diantaranya satu, yaitu tidur terlentang posisi tidur terlentang memang lebih aman untuk bayi namun tidur dengan posisi seperti ini berjam-jam bahkan sampai lama sekali ini dapat menyebabkan bagian belakang kepalanya menjadi datar atau peyang jadi untuk para bunda untuk anaknya yang masih bayi sebaiknya beberapa jam sekali tidurnya dipindah miring kanan atau miring kiri gitu kepalanya agar tidak terlentang terus karena untuk bayi yang terlentang terus kepalanya juga tidak bagus ya kemudian kedua, yaitu masalah di rahim selain posisi tidur kepala bayi peyang juga bisa disebabkan oleh adanya tekanan pada kepala bayi saat masih di dalam rahim akibat cedera atau kekurangan cairan ketuban kemudian yang ketiga, ketegangan otot leher otot leher yang terlalu tegang atau kaku juga bisa membuat kepala bayi peyang hal ini biasanya karena saat otot leher tegang atau kaku sehingga salah satu sisi kepala bayi akan lebih sering mendapat tekanan kemudian yang keempat, yaitu lahir prematur kelahiran prematur juga sering mempengaruhi bentuk kepala bayi saat bayi lahir prematur, tulang tengkorak mereka biasanya akan lebih lunak mereka pun cenderung tidur pada salah satu kepala karena keterbatasannya untuk menggerakkannya atau mengganti posisinya kepala nah, begini cara mengatasinya dan menjaga kepala bayi peyang untuk menghindarinya ada beberapa hal yang bisa bunda-bunda lakukan begini caranya satu, ubah posisi tidurnya seperti yang saya katakan tadi posisi tidurnya jangan terlentang terus atau misalnya kalau miring kanan-miring kanan terus miring kiri-miring kiri terus kalau tidurnya si adik lama perlu beberapa jam sekali dipindah bayi tertarik melihat benda-benda seperti jendela atau mainan yang dipasang di atas kepalanya nah, mengubah posisi mainan secara rutin atau kalau tempat tidurnya dipindah jadi bayi juga nengoknya nggak ke misalnya mainannya ke kanan-ke kanan terus hal ini akan membuat kedua sisi kepala bayi bisa mengalami penekanan yang seimbang kalau misalnya habis kemarin hadap kanan mainannya di kanan kemudian besoknya ke kiri mainannya di kiri jadi posisinya kepalanya tidak salah satu saja yang tertekan yang mengakibatkan akhirnya peyang dua, yaitu posisi tempat tidurnya posisi tempat tidurnya diubah seperti tadi misalnya posisinya tempat tidurnya yang tadinya ke utara pindah ke selatan seperti itu secara berkala jadi bayinya bisa memposisikan diri juga atau bunda juga bisa memposisikan bayi tengkurap atau bisa mestimulasinya untuk tengkurap supaya kepalanya ini tidak terus tertekan sekaligus untuk melatih otot-ototnya agar bisa tengkurap intinya kayak stimulasi seperti itu ya tapi tetap dalam pengawasan kemudian yang ketiga variasikan cara menggendong melakukan variasi dalam menggendong bayi misal biasanya bunda posisi tegak menggendongnya bisa nanti didekap kepalanya di tangan atau biasanya kepalanya di pundak bunda juga sambil di pegang pakai tangan agar kalau misalnya belum bisa tegak bisa sambil megang kepalanya karena kalau posisi menggendongnya bervariasi itu bisa mengurangi tekanan yang berlebihan pada satu sisi kepalanya kemudian yang keempat gunakan ikat kepala khusus maksudnya seperti apa ini biasanya dilakukan oleh beberapa bayi menggunakan ikat kepala atau helm khusus ini bisa menjadi pilihan fungsi ikat kepala dan helm khusus ini untuk memberi tekanan salah satu sisi kepala bayi mengurangi tekanan di sisi yang lain biasanya cara ini dilakukan saat tulang tengkorak bayi masih lunak yaitu sekitar usia 5-6 bulan dengan pemakaian terus-menerus namun tidak semua dokter merekomendasikan penggunaan alat ini karena belum ada penelitian yang menunjukkan efektivitasnya kemudian yang terakhir yaitu perbanyak tummy time perbanyak tummy time bayi di siang hari saat dia terbangun itu jangan ditidurkan terus pasti kan biasanya bunda yang agak malas gitu ya bayinya ditidurkan terus jadi saat dia terbangun mengistirahatkan kepalanya dengan posisi dia bersandar di bantal tapi dengan tetap pengawasan bunda ya karena kan dia masih belum bisa duduk tegak seperti itu nanti bentuk kepala bayi juga berangsur-angsur akan berubah seperti itu kepala bayi bayang bukanlah hal yang harus dikhawatirkan kepala bayi bayang bisa saja kembali normal dan membaik dengan seiringnya waktu berjalan saat bayi bisa duduk, berdiri, ia akan mampu mengubah posisi kepalanya dan kemudian selama berbulan-bulan hingga tahunan kondisi kepala bayi akan semakin membaik namun tidak ada salahnya jika kita mengetahui caranya agar bayi kita tidak seperti itu jika anda ingin mengkonsultasi kondisi ke dokter untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlu atau tidaknya perawatan untuk buah hati kita silahkan itu lebih bagus nah sekian video dari saya tentang penyebab kepala bayi bayang dan cara mengatasinya jika bunda suka dengan video-video dari saya jangan lupa di share, like, dan komen sebanyak-banyaknya insyaallah akan saya sempatkan untuk menjawab terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like, komen, dan klik lonceng di sebelahnya agar tidak tertinggal video-video di berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berbagi kebaikan selamat menikmati